Halo sahabat semua, oke di video part kedua kali ini saya akan memberikan tutorial menggambar 3 line diagram suatu panel, jadi sebelum menggambar 3 line diagram, teman-teman harus mempunyai dulu gambar single line diagramnya kemudian kita tinggal memasukkan komponen-komponen yang ada dalam single line diagram menjadi simbol 3 line, untuk komponen library ini sudah saya buatkan library stensilnya, bisa sahabat download di deskripsi di bawah komponen yang paling sering digunakan adalah MCCD 30, kemudian ada fuse ada juga pilot lem untuk indikator fasa, disini kita butuh 3 pilot lem dan 3 buah fuse kemudian kita tambahkan juga untuk ampermeter, analog, voltmeter dan juga current transformer untuk VSS disini adalah voltage selector switch, digunakan untuk memilih pengukuran tegangan baik itu antarpasa maupun pasa dengan netral, kita langsung atur jenis-jenis breaker cabang atau MCCD cabangnya mengikuti dengan gambar single line yang sudah ada pada video part pertama disini perintahnya sangat basic ya yang digunakan, meliputi drag and drop, kemudian rotate kemudian line dan penghubungan antar komponen ini adalah rangkaian blok untuk dolset jadi ada breaker ada kontaktor dan juga thermal overload kemudian disini kita langsung copy paste beberapa breaker cabang ini adalah MCB 1 pull kemudian kita gambar untuk line bus nya line bus untuk fase RST dan metral kita pasang disini untuk line bus nya dan kita panjangkan hingga ke bagian breaker cabang yang paling ujung kemudian kita pasang juga untuk peletakan current transformer nya atau CT disini CT diletakkan di bagian output dari main breaker sebelum ke arah line main bus jadi untuk pengukurannya supaya pengukuran ampere meter dan instrumen lainnya dapat terukur dengan detail dan mengukur semua keseluruhan dari beban yang terpasang nah disini untuk kabel dari current transformer untuk bagian secondary nya ada dua kabel kita pasangkan ke masing-masing ampere meter kita tinggal sesuaikan saja letakannya agar rapi kemudian untuk netral nya disini kita langsung hubungkan ke masing-masing beban dan untuk fuse nya juga kita hubungkan ke masing-masing line disini ada 3 pilot line untuk indikator masing-masing pasal kemudian kita tambahkan junction junction node kita tinggal atur saja sedemikian rupa supaya rapi kita tinggal arahkan dan rapikan saja untuk garisnya ini teman-teman bisa langsung lanjutkan saja disini langsung kita pasang ke bagian masing-masing pasal jadi salah satu kelebihan dari visio ini adalah sangat user friendly bagi pemula bagi pemula teknisi maupun para pelajar di bidang teknik elektro dalam menggambar suatu rangkaian listrik maupun single line diagram dan 3 line diagram namun beberapa kelemahan yang saya temukan pada visio ini yaitu kadang penggambarannya kurang detail dan kurang rapi sehingga bagi para expert atau yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai electrical drawing saya sarankan mengenakan aplikasi yang lebih advance tapi kalau untuk sekedar belajar dan mengembangkan ilmu tentang electrical drawing bagi pemula ini sangat recommended sekali kemudian disini kita masing-masing hubungkan antar fasanya dengan VSS atau volt selector switch kita hubungkan dengan VSS lalu kita hubungkan masing-masing fasa di breaker cabang ke line bus untuk pembagian line nya ini sesuai dengan urutan fasa R kemudian S dan fasa T untuk yang breaker satu pas itu juga harus seimbang antara jumlah fasa RS dan T nya supaya nanti bebannya seimbang tidak besar di salah satu pasar saja menghindari adanya beban yang tidak seimbang terima kasih 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 terima kasih